Menggunakan fitur teks Transcript Auto Close Caption atau CC di video YouTube untuk membantu audiens memahami narasi video dan dapat diterjemahkan ke berbagai bahasa berbeda pada saat penonton mengaktifkan subtitles video YouTube. Pada jaman era digital streaming sekarang ini, algoritma YouTube baru secara otomatis dapat mentranskip suara di video menjadi teks yang bisa diaktifkan. Anda juga bisa menulis manual di fitur Close Caption Video agar penonton YouTube Anda mulai mengerti isi video YouTube Anda. Saya Indra Kusuma Sejati akan berbagi pengalaman cara menggunakan fitur teks untuk memasang transcript subtitle atau CC video di YouTube yang selama ini biasa Anda lihat di dalam setiap video yang ada di channel saya dan juga di channel video-video YouTube lainnya. Menggunakan fitur teks Transcript Subtitles YouTube, video menjadi cara baru bagi YouTuber untuk masuk ke indeks mesin pencari yang mudah dilakukan. Mengapa demikian? Mengapa demikian? Karena di dalam fitur teks Transcript Subtitles YouTube video ada keyword yang tertulis di dalamnya. Video ini juga merupakan permintaan beberapa teman saya untuk memberikan video tutorial secara visual untuk bisa mereka terapkan di dalam channel mereka untuk membuat subtitles YouTube video di setiap video mereka. Selain itu, menulis Transcript di fitur Close Caption Video YouTube ke deskripsi video membuat video Anda ramah bagi mesin pencari YouTube, Google, dan mesin pencari lainnya. Berikut cara menggunakan fitur teks untuk memasang Transcript Subtitle sisi Close Caption Video YouTube yang bisa kita ikuti caranya. Langkah pertama, pastikan Anda sudah masuk di channel YouTube melalui PC Anda. Kemudian masuk ke menu Creator Studio yang terdapat di sudut kanan atas. Setelah itu, Anda akan masuk ke dashboard channel YouTube. Lalu, pilih menu opsi Video Manager yang ada di sebelah kiri. Pilih video yang ingin Anda tambahkan subtitle melalui kolom Clop Caption Video di YouTube Anda yang ini. Lalu, Anda dapat memilih tab pada icon edit untuk di klik. Selanjutnya, pilih subtitles atau closed caption video tanda sisi ini untuk bisa menambahkan subtitles video YouTube. Klik Add New Subtitle or Sisi dan pilih bahasa apa yang akan Anda tambahkan sebagai subtitle video. Lakukan langkah berikutnya. Anda akan masuk ke menu editing subtitle video YouTube. Play video Anda. Lalu, pause bagian mana yang ingin Anda tambahkan subtitle-nya. Bila Anda sudah mengetik subtitle sebelumnya, Anda hanya masukkan teks subtitle di kolom yang ada di sebelah kiri. Dan Anda juga bisa menyesuaikan subtitle video YouTube Anda melalui kolom yang ada di bagian bawah video. Bila semua sudah diberi closed caption video pada subtitle, langkah terakhir adalah menyimpan closed caption video yang telah dibuat dengan tab tombol publish. Anda juga dapat membuat subtitle di YouTube dengan bahasa negara lainnya dengan mengaktifkan auto-subtitle YouTube di video Anda. Dengan mengaktifkan auto-closed caption videos pada saat Anda menambahkan bahasa untuk diterjemahkan dalam bahasa lainnya, Hal tersebut akan memberikan kenyamanan bagi penonton Anda untuk mengerti akan isi konten video Anda sesuai dengan bahasa negara mereka atau yang mereka kuasai. Subtitle YouTube video ini akan muncul ketika penonton mengaktifkan menu closed caption videos atau subtitles di video YouTube Anda. Selamat kepada Anda yang telah mengikuti tutorial menggunakan dan memasang closed caption videos ke beberapa bahasa dengan mudah dan sekali klik Anda bisa melakukan auto-closed caption videos Anda. Semoga bermanfaat bagi Anda untuk mengembangkan dan meningkatkan isi konten berkualitas dengan penerapan auto-closed caption videos di YouTube Anda. Salam kreatif dari Indra Kusuma Sejati Salam 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 kreatif dari Indra Kusuma Sejati 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 Terima kasih.